Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meminta publik bersabar terkait arah politik partainya untuk berkoalisi atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Cahimin mengatakan bahwa berkoalisi dengan Prabowo atau tidak, partainya akan menunggu proses pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Cahimin juga menyebut partainya kini yang sedang fokus mengakhiri kompetisi Pilpres dan menitipkan delapan agenda perubahan ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar bisa terlaksana. Masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa. Nah ini yang penting buat PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi Pilpres dan menitipkan agenda-agenda kepada Presiden terpilih.